Baik, jadi kita lanjutkan materi tentang hukum Newton tentang gravitasi Jadi yang pertama tadi apa? Gaya gravitasi yaitu simbolnya F Apabila ada dua buah benda bermasa M1 dan M2 Pada jarak tertentu, maka benda 1 dan benda 2 akan terjadi tarik-menarik Nah, besarnya tarik-menariknya, gayanya berapa? Yaitu sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat Cara mengapalnya, gaya meminaik roda 2 G adalah konstanta yang nilainya 6,67 kali 10-11 Maka cara mengapalnya kan, angka 6 dan 7 mirip dengan huruf B dan K 11-nya huruf 1-nya huruf T Maka cara mengapalnya, BBK, BB112T Jadi BB2T, jadi konstanta gravitasi dihafal BB2T Tapi kalau cuma 6,7 disoal, mungkin kita hafal buku BK Buku 2T Sedangkan yang kedua yaitu medan gravitasi yang simbolnya G Yaitu daerah sekitar benda tersebut Yang dia masih mempengaruhi apabila ada benda lain di sekitarnya Maka dia akan menarik benda itu Nah, kalau cara mengapalnya G itu tadi gimana? F per M G kecil sama dengan G besar dikali M bendanya Jadi hanya untuk satu benda saja Kalau gaya, itu harus ada dua buah yang terjadi tarik-menarik Nah, kalau ini cuma satu benda Maka di sekitar benda itu Akan menarik Kalau ada benda kedua atau benda ketiga Maka dia akan menarik benda tersebut Nah, maka cara mengapalnya tadi gimana? G kecil sama dengan G besar kali M per R kuadrat Gayamu naik orada 2 Jadi, kita bayangkan teman kita bergaya naik orada 2 Kalau F besar Gaya mama, gaya mami naik orada 2 Kalau G kecil Gayamu naik orada 2 G G kecil sama dengan G besar kali M per R kuadrat Nah, kemudian ingat Yang tadi apa? Satuannya adalah Vektor Jadi, kalau dia ada Vektor Maka ingat Vektor Kalau ada dua buah Vektor membentuk sudut Theta Maka resultnya Pakai rumus aturan cos Di matematika wajib Atau waktu kita belajar semester 1 Matematika peminatan Itu kita belajar tentang Vektor Nah, Vektor itu salah satu syarat untuk belajar Fisika Selain Trigonometri Turunan dan Integral Jadi Di Fisika full Vektor Di Fisika full Trigonometri Di Fisika full Turunan dan Integral Pada materi yang lain Nah, kalau materi Gaya Baik gaya secara umum Hukum Newton 1, 2, 3 Tentang gerak Hukum Newton tentang gravitasi ini Nah, selalu membutuhkan Vektor dan Trigonometri Nah, jadi kita harus bisa menggambarkan Vektor dan Trigonometri Pokoknya itu Fisika Yaitu Vektor dan Trigonometri Nah, kita akan Latihan soal pada hari ini Nah, latihan soalnya Kita ambil dari soal-soal LKS Silahkan lihat soal LKS Di buku sekolah Di bukunya soal-soal LKS Biasanya Dikasih tugas, dikasih PR Atau kita bisa belajar dari situ juga Materi ringkasnya Nah, disitu akan kita lihat Itu biasanya di halaman 36 LKS, halaman 36 UK1 UK1, uji kemampuan 1 Nah, soalnya Boleh kita lihat Atau kita buka Baru kita bahas hari ini ya Jadi, soal nomor 1 Di halaman 36 UK1 Soalnya, membacakan Itu begini soalnya Dua buah Dua bola besi Terpisah sejauh 50 cm Mengalami gaya tarik menaring 3,82 x 10-9 N Jika salah satu Bola besi bermasa 6 kg Dan konstanta gravitasi umum Yaitu gaya besar tadi ya 6,67 x 10-19 N M2 per kg2 Maka, berapa masa bola besi yang Lainnya Oke Jadi, diketahui di soal Ada dua buah benda Benda 1 M1 Dan M2 Terpisah sejauh jarak tertentu Nah, dimana M1-nya 6 kg Terpisah sejauh 50 cm Berarti, kalau dijadikan meter Dibagi 100 Berarti 0,5 meter Nah, mengalami gaya tarik menaring 3,82 x 10-9 N Dengan G besarnya BB 2T Satuannya N Metron Meter kuadrat per kilogram kuadrat Nah, ditanyakan adalah Berapakah masa kedua Masa benda kedua Oke, jadi Soal nomor 1 Biasanya soal yang masih muda-muda Kita ingat rumusnya Rumus Gaya Oke, jawab F sama dengan Gaya Mama Naik Roda 2 Nah, kita ingin mencari M2 Berarti Kalau ingin mencari M2 Ada gaya? Ada Ada G besar? Ada M1 ada R ada Maka untuk mencari M2 Pasti bisa Jadi tinggal dimasukkan Berapa nilai-nilainya ya Nah, berapa F? 3,82 x 10-9 Satuannya kita nggak usah tulis G besar BB 6,67 x 10-11 M1-nya 6 kg M2-nya dicari Dibagi dengan jarak yang dikuadratkan R-nya 50 cm atau 0,5 Nah, 0,5 meter dikuadratkan Oke, kalau gitu Tinggal kita kali silang Kita kali silang Nah, jadi untuk mencari M2 M2 Berarti ini kita tarik ke atas Kalikan ke atas Atau sebelum kita kali ke atas Oke, kita kalikan ke atas Berarti 3,82 x 10-9 x 0,5 kuadrat 0,5 kuadrat 5 x 5 25 Atau setengah kuadrat 1 per 4 ya 1 per 4 atau 0,25 Sama dengan 6,67 x 10-11 x 6 x M2 Oke, kalau gitu M2 sama dengan Berarti Jadi dibagi dengan 3,82 x 10-9 x 0,25 x 0,25 x 6,67 x 10-11 x 6 Nah, karena angkanya rumit Tidak bisa dicaret-caret Mendingan kita kalkulator Hasilnya 2, 2, Tunggu sebentar 2,39 kg Nah, oke Hasilnya berkoma Jadi jawabannya adalah Yang A Oke, itu yang pertama Jadi tinggal dimasukkan nilai-nilainya Oke, maka dapatlah dia M2-nya berapa Sip Nah, kita lanjut ke nomor 2 di soal LKS tersebut Nah, perhatikan gambar Jadi gambarnya Ada 3 benda A, B, C Ada 3 benda bermasa A di sini Kalau ada C Terus ada B Antara A dan C Jaraknya 2 cm Antara B dan C Jaraknya 3 cm Masa A-nya 2 kg Masa B-nya 4 kg Masa C-nya Eh, masa C-nya 4 kg Masa B-nya 5 kg Nah, ditanya Resultan gaya Pada Masa C F-resultan Pada C Nah, kenapa ditanya Resultan? Karena ada 3 benda Kalau ada 3 benda Maka terjadi 2 buah gaya tarik-menarik A dengan C tarik-menarik C dengan B tarik-menarik Nah, berapa resultannya? Oke Kalau begitu Maka kalau kita gambarkan Gaya-nya gimana? A dan C tarik-menarik A ditarik C C ditarik A B ditarik C C ditarik B Gitu Nah, tapi yang kita fokuskan H-nya di C saja Oke, jadi Kalau gitu F-A-C F-B-C Jadi kita fokusnya di Di benda C saja A dan B Ini jawabannya Ini jawabannya Itu berarti Hanya kanan kurang kiri saja F-B-C berapa? Dikurangi F F-A-C berapa? Nanti hitung B-C-nya berapa? A-C-nya berapa? Lalu tinggal dikurangi Nah, tapi ditanyakan juga arahnya ya Jadi dan arah Berapakah resultannya? Lalu arahnya kemana? Arahnya itu maksudnya Kalau kita hitung F resultan C F resultan pada C positif Berarti ke kanan arahnya Kalau dia negatif berarti ke kiri resultannya Jadi arahnya hanya ke kanan dan ke kiri saja Kalau dia membentuk garis lurus Oke Jadi kalau begitu Kita tinggal hitung Nah Hitungnya gimana? Ya, kita ingat lagi rumus gaya Oke, ingat rumus gaya apa? Gaya mama naik roda 2 Gaya mama naik roda 2 Gaya mama naik roda 2 Kita hitung 2 kali gitu Nah, jadi F resultan G dikali M-B-M-C per jarak BC dikuadratin Dikurangi G dikali M-A-M-C dibagi R-A-C dikuadratkan Nah, di sini Ada Faktor persekutuan Yaitu di dua persamaan ini Di dua suku ini Ada sama-sama G besar Lalu sama-sama ada M-C Masa C Lalu Masa B dan Masa A tidak sama Kemudian jari-jarinya juga tidak sama Jadi yang bisa ditarik keluar Yaitu yang punya faktor persekutuan FPB namanya ya Nah, kalau begitu Kita Tarik G besar Lalu M-C Cuma dua yang ditarik Nah, lalu M-B dibagi R-B-C kuadrat Dikurangi M-A dibagi R-A-C dikuadratkan Oke, yaudah tinggal Masukkan angka-angkanya Berapa nilai G besar B-B ya 6,67 10 Pangkat min 11 Masa C Ada di soal tadi Yaitu 4 kilo Masa B 5 kilo Jarak antara B-C Jarak antara B-C Kita tinggal Hitung Nah, kalau kita hitung Oke, jadi ini 6,67 10 Bagat min 11 Kali 4 5 per 3 kuadrat kan 9 Berarti 9 Kali 10 Bagat min 4 2 per 2 kuadrat 4 4 kali Bagat min 4 Jadi kalau dia Min 2 dikuadrat kan Ya tinggal dikali Nah, disini Sama-sama ada min 4 Min 4 nya bisa ditarik keluar 6,67 10 Bagat min 11 Kali 4 Per 10 bagat min 4 Yang ini tarik keluar Oke, jadi 5 per 9 Kurangi 2 per 4 Nah, 10 Pangkat min 4 nya Kita tarik ke Keluar Kesini Yang ini juga ya Sama Nah Tinggal kita lanjutkan Min 4 Min 11 Tinggal berapa 11 kurang 4 7 Jadi min 7 Jadi 6,67 10 Pangkat min 7 Kali 4 Nah, lalu bagaimana mencari yang ini Kali silang Ini kali kesana Ini kali 5 kali 4 9 kali 2 Lalu Yang dibuat juga dikali 5 kali 4 20 9 kali 2 18 Per 9 kali 4 36 Tapi gak usah dikali Gak usah dijadikan angka 36 Tapi 9 kali 4 aja Kenapa? Karena ada yang tercoret Yaitu 4 4 coret 4 coret ya Sip Lanjut Kemudian Ada 3 benda bermasa Ada 3 benda ya Bermasa Asing-masing ada Kemudian ditanya Berapa resulten di tengah Atau Ya biasanya di tengah Maka Berapa gayanya Kiri kanan Yang A dengan C B dengan C Kita hitung Kemudian ternyata hasilnya Positif ya Kalau hasilnya positif Berarti ke kanan Kalau hasilnya negatif Ke kiri Nah di A, B, C, D, E Jawabannya gak ada ya Oke Jadi Itu soal Nomor 2 Nah Kita lanjut ke Nomor 3 Nah nomor 3 Soalnya adalah Balok bermasa M Berada pada permukaan planet Dengan jari-jari R Yang bermasa M besar Balok tersebut Dipindahkan ke permukaan planet lain Yang memiliki jari-jari Sepertiga R besar Dan masanya Sepertiga M besar Berat balok Tersebut menjadi berapa Atau perbandingannya berapa Ya Jadi diketahui Ada planet satu Ada planet dua Jadi ada dua planet Jari-jari R Masa M Nah kemudian planet dua Jari-jarinya Sepertiga R Masanya Sepertiga M Nah ditanyakan Perbandingan berat Berarti W ya W satu Dibanding W dua Berat benda di planet satu Dan berat benda di planet kedua Nah Oke Kita jawab Nah kalau yang namanya berat Waktu kita belajar di Hukum Newton Tentanggerak Berat itu kan M kali G Nah kalau masanya tetap Berarti ini sebanding dengan G aja gitu Berarti Kalau ditanya W satu Banding W dua Kita cari aja G satu Banding G dua Nah Oke ingat rumus G Apa itu G kecil Yaitu Gayamu Naik roda Dua Kalau ditanya Perbandingan G satu Banding G dua Maka Yang dibandingkan Cuma apa G besarnya Nggak usah dibandingkan Karena perbandingan Tercoret nanti ya Maka kita Hanya membandingkan M Antara G dan M Berbanding lurus Kalau berbanding lurus Berarti kalau G satu di atas M satu di atas G dua di bawah M dua di bawah Sedangkan dengan R Berbanding Terbalik Berarti kalau terbalik G satu di atas Berarti R satunya yang di bawah R satu kuadrat Kalau G dua di atas Berarti R duanya di atas Nah ini sama-sama dikuadratin Gitu ya Oke lanjut Kita masukkan angkanya M satu Berarti M awal Yang ini Berarti M aja ya M dua berarti Setengah M Sehingga masanya tercoret M nya tercoret Lalu R dua Seperti 3 R Sedangkan R satu ya R kan Dikuadratin Oke Kalau kita coret M nya Coret R nya Lalu kita tinggal Ngitung perbandingannya Berapa gitu ya Jadi setengah itu Berarti dua persatu Dikali Seperti 3 kuadrat Berapa Seperti Sembilan Berarti 2 banding 9 Ya berarti G1 banding G2 2 banding 9 Nah Oke Jawabannya 2 banding 9 Berarti jawabannya yang A Baik Itu dulu Jangan lalu 1 2 banding B